Ratusan sekolah sepak bola seluruh Indonesia mengikuti jamboran nasional di lapangan Gor Pekansari Cibidong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Ini merupakan ajang sarana pencarian bibit pesepak bola dan ajang mengembangkan bakat ke tingkat nasional. Pembukaan jamboran nasional sekolah sepak bola Indonesia ini diawali dengan parade peserta dari 160 sekolah sepak bola setanah air. Dengan bangga mereka melintasi panggung kehormatan di lapangan Gor Pekansari Cibidong Bogor. Tidak kurang dari 1.700 pesepak bola cilik ini berusia muda yang datang dari seluruh Indonesia. Acara ini pun didukung oleh Komando Strategi Angkatan Darat atau Kostrat Cilodong serta PSSI. Kita bakal pemain-pemain muda Indonesia. Ami yakin dan percaya insya Allah dari salah satu ribuan yang hadir kali ini suatu saat akan mengisi talenta-talenta terbaik pemain nasional. Ini bagi usia muda sudah merupakan suatu hal yang umum. Jadi banyak sekali peminat tentunya TNI akan support dengan segala upaya. Memang tahun ini kita laksanakan di Pekansari namun saya berharap besar bisa dilaksanakan di Cilodong yang memiliki lapangan yang mungkin lebih panjang dan lebih luas dan lebih banyak. Dari ribuan pesepak bola cilik usia SD dan SMP ini muncul bibit pesepak bola berkualitas hingga mampu menembus ajang nasional bahkan internasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Usip Saripudin, TV One mengabarkan.